Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Baja Emot Kali ini saya mau membuat video tentang kata kunci untuk channel kita ya teman-teman Bagi kalian yang belum bisa memberikan kata kunci di channel kalian bisa simak video saya Dan saya akan memberitahu juga cara mengintip kata kunci di channel lain ya teman-teman Tentunya pakai aplikasi Oke langsung saja kita simak video berikut ini Oke ya teman-teman semua, kalian jika ingin memberikan kata kunci untuk channel kalian Kalian harus apa itu, kalian harus tahu apa itu keyword tool IO ya teman-teman Kita ketikan di google Kita ketikan di google keyword tool IO seperti ini ya teman-teman Dan langsung kita cari yang keyword tool.io ya teman-teman yang ini teman-teman ya Langsung saja kita klik keyword tool IO nya Kita tunggu sampai proses selesai Nah setelah tampilan seperti ini teman-teman Teman-teman bisa masukkan kata kunci misalkan saja ini sebagai contoh ya teman-teman ya Cara membuat tonal gitu ya teman-teman ya Ini sebagai contoh saja teman-teman bisa cari sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya Ini kita cari, kita coba cari Kita search terlebih dahulu Kita tunggu ya teman-teman memang membutuhkan waktu agak lama sedikit Nah kita cari nah seperti ini teman-teman ini adalah kata kunci yang kita harus masukkan ke channel kita teman-teman Tapi kita cari yang sangat gimana ya ya pokoknya yang sesuai dengan channel kita teman-teman ya Nah misalkan saja ini kita cari kita centang ya teman-teman kita centang Ini kita centang Yang sesuai teman-teman ya Kalau yang ini yang dua ini tidak ini pakai youtube photoshop juga tidak Kita cari nah gini juga masuk ya teman-teman ya Youtube android juga masuk Pokoknya cari ya teman-teman yang sesuai ya teman-teman Cara membuat thumbnail di android juga masuk ini Nah kita cari satu persatu yang sesuai dengan channel kita teman-teman Oke kita geser ke atas dan kita cari sampai sebanyak 500 kata ya teman-teman ya sampai full Sampai full dan cara mengkopinya mudah banget ya teman-teman Cara mengkopinya kita tinggal klik copy yang ini teman-teman yang ini Bentar kita klik copy yang ini Yang ini menghalangi Ada tulisan copy 6 ini teman-teman Ini adalah copy 6 ini adalah yang akan kita copy sebanyak ada 6 kata kunci ya teman-teman ya Setelah itu kita klik copy Nah setelah itu kita masuk ke channel kita teman-teman Setelah kita masuk ke channel kita Oke kita masuk pakai Chrome juga bisa Pakai YouTube Studio juga bisa ya teman-teman Kita tinggal pastikan aja ya teman-teman ya Kita masuk ke YouTube kita Oke maaf sebentar ya teman-teman ya Kita masuk ke YouTube Studio kita Jangan pakai YouTube ya teman-teman Pakai YT Studio untuk mengedit kata kunci di channel kita Bagi teman-teman yang belum mempunyai YT Studio Silahkan download terlebih dahulu di Playstore ya teman-teman ya Oke kita tunggu sebentar Saya skip saja supaya lebih cepat Oke setelah kita masuk ke YT Studio seperti ini Kita masukkan kata kunci ya teman-teman Kita masukkan kata kunci ke channel Misalkan saya cek ini misalkan Sebagai contoh ya ini sebagai contoh Nah kita harus Yang atas ini seperti biasa gambar pensil Setelah itu kita klik Setelah itu kita pilih Nah yang ini ya teman-teman ya Kata kunci yang ini Ini banyak sekali kata kunci dari saya yang saya pakai Yaitu saya lewat pakai Kemarin pakai keyword tool IO ya teman-teman ya Ini banyak sekali silahkan di Pastikan disini caranya memastikan Kita tahan lama seperti ini Lalu kita tempel teman-teman Tapi ini kita harus edit dulu teman-teman Kita edit dulu kita kasih koma ya Kalau tidak dikasih koma tidak bisa Kita masuk ke cadatan yang seperti ini Kita pastikan ke cadatan terlebih dahulu ya Kita cadatkan ke paste cadatan seperti ini Kita pastikan terlebih dahulu Oke kita tempel Nah ini kan belum ada komanya Kita kasih koma belakangnya teman-teman Seperti ini kita kasih koma Kita kasih koma lagi kita kasih koma Kita kasih koma seperti ini belakangnya Nanti supaya otomatis kita Kita copy lagi ya teman-teman ya Seperti ini Kenapa kita kasih koma supaya nanti Akan seperti ini teman-teman Nah kita lihat Nah Kalau kita pastikan nanti akan Sudah ada seperti ini ya teman-teman Kalau tidak dikasih koma nanti akan jadi satu Tidak terpisah seperti ini teman-teman Oke Langsung kita Bagaimana cara mengintip Kata kunci channel lain ya teman-teman Kita pakai aplikasi teman-teman Oke Oke kita keluar terlebih dahulu Nah Setelah itu teman-teman jika pengen Mengintip Kata kunci channel lain teman-teman Tinggal Cari aplikasi Yang ini ya teman-teman ya Aplikasi Takyu ya teman-teman Ini bisa didownload di playstore ya teman-teman Kita coba terlebih dahulu Tapi lebih dahulu kita Cari linknya ya teman-teman Misalkan saja yang ini ya Kita Klik ini Kita Salin linknya Caranya salin link seperti ini Oke sebentar Nah kita salin ke Tagyu yang seperti ini Kita tunggu Sampai Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita Tempel Sebentar Ini adalah yang tadi ya teman-teman ya Kita keluar terlebih dahulu Kita salin link Kita ke tagyu seperti ini Nah kita Klik memeriksa ya teman-teman ya Nah Nah ini adalah cara untuk mengintip Tag channel orang lain ya teman-teman ya Teman-teman bisa pakai Dan teman-teman juga bisa di copy Tagnya Buat Untuk di channel teman-teman ya Supaya Channel teman-teman mudah ditemukan ya teman-teman Oke ya teman-teman ya Setelah seperti ini teman-teman Kalau pengen Itu tadi adalah contoh untuk mengintip ya Kalau pengen di copy Bisa di copy teman-teman Dan aplikasi ini bisa di download di playstore Dengan mengetikan Kita masuk ke playstore ya Kita masuk ke playstore Kita ketik Tagyu seperti ini ya teman-teman Tagyu Dan saya akan Nah Seperti ini teman-teman ya Kita cari ke bawah Nah seperti ini Ini ada banyak teman-teman ya Ini adalah aplikasi untuk Meng-copy Atau melihat Kata kunci channel lain ya teman-teman Oke Terima kasih Sudah menonton video dari saya Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya Dan bunyikan tombol loncengnya Supaya Kalian dapat notifikasi Jika saya upload video terburu Terima kasih telah menonton video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video dari saya